15 pengacara siap dampingi keluarga mendiang janda cantik di Karimun. Warta Kepri, Ko, Aidi, Karimun Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, YLBH, Roga Tebatam, telah menyiapkan 15 orang pengacara untuk mendampingi keluarga Almarhumah Halimah, 31. Wanita cantik beranak 4 yang tewas mengenaskan di dalam kamarnya, di perumahan Sinar Indah I, Tanjung Balai, Karimun, pada Sabtu 17 Februari 2024 lalu. Dari kasus ini, pihak keluarga korban masih terus melakukan upaya hukum, telah menyerahkan sepenuhnya proses dan langkah hukum yang akan ditempuh kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, YLBH, Roga Tebatam, Ujar Kakak Kandung Korban, Ningsi di Kediaman Orangkuannya, di Kampung Bangun Sari, RT 03 RW 02, Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 10 Mei 2024. Ningsi menambahkan, tercatat 15 orang tim pengecara dan paralegal yang tergabung di LBH Roga Tebatam dalam membantu dan mengawal proses hukum kasus kematian adik kandungnya tersebut hingga tuntas. Selengkapnya di Warta Kepri, Ko, Aidi. Sementara kami belum bisa mengatakan deadline, kalau dengan kita, secepatnya. Karena ini sudah 3 bulan sejak kejadian. Ya, 3 bulan ya? Hampir 3 bulan. Jadi, tidak perlu. Kalau kami sebutkan secepatnya, mungkin institusi TNI pun tidak paham maksud kami. Secepatnya. Kalau ada niat, mungkin seminggu selesai juga. Langsung yang kami niterkan. Jadi, deadline kami belum bisa. Karena belum tahu perkembangan. Dan kami juga perlu tahu bagaimana sih hasilnya daripada pemeriksaan laporan perkembangannya. Saya kira itu berikan uang 20 juta kepada pihak keluarga. Ya, tentu ini pernah tanya. Mungkin para rekan media juga sudah juga mungkin bertanya-tanya juga dengan ada hukum yang dilakukan seperti ini. Saya kira begitu bertanya-tanya. Masa itu awal ini langkah hukum yang akan kita siapkan? Langkah berikut tentu kami, ini kan kalau memang ini sudah jelas ini berlakunya, ini kan makam militer ya. Tapi kami hanya mengawal. Mengawal dalam hati ke depan, kami akan segera mencari tahu. Mencari tahu sampai di mana posisi ini. Di mana sekarang posisi yang diduga. Bagaimana prosesnya, bagaimana hasil laporan, kalau boleh turun dari prinsip, kita sudah belum tahu di semua ini. Tapi, kalau kami dari hukum yang sudah biasa berkecimpung di sini, saya katakan tadi bahwa ini sebenarnya kasus pidana pendunguhan, tapi tidak berat. Karena sudah jelas satu dituju, belum ada arahnya kepada pelaku lain. Sesuai dengan surat kelimpahan. Itu kalau ada pelaku lain, itu kita bisa kondisi posisi meliris. berita bahwa ada kekegiatan keadaan lain-lain. Ini adalah kekegiatan tunggal ini. Jadi gampang. Jadi kami akan minta persparansi. Dan kami dekat karena begini, kami juga sebagai puasa hukum tentu saja, yang paling kami, kan pimpinan tertinggi daripada TNI, harus mengetahui dan mengawal kasus ini. Ini Panglima, Panglima TNI. Kami akan surati, kemudian Bapak Kasap, Pak Ustaz Angkatan Darat, akan kami surati, agar mereka juga, para juga kejahat yang dikenal darat, mengetahui, juga kejahat yang dikenal darat, bagaimana bisa memantau pertemuan-pertemuan. Jadi kami tidak mau, bagi yang sudah diberikan kuasa, tentu keluarga yang sekarang pada saat ini sangat menderita, apalagi orang tua kurban juga jantungnya, saya patut kalau ini tidak kelanjutannya lagi, adalah ukur benda yang sarkis kurungis, karena tidak adanya kejelasan.